Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chris Polly. Video ini saya ingin berbagi tentang guide for Secret Quest Challenge The Tale of The Fallen Kingdom 2 Part 2. Video ini adalah guide selanjutnya dari video ini Part 1. Anda bisa cek video sebelumnya, saya sudah menunjukkan link di deskripsi video ini. Atau Anda bisa cek di top right video ini, saya sudah menunjukkan kartu untuk video ini. Oke, setelah Anda sudah selesai melakukan apa-apa dari guide sebelumnya saya di Part 1. Ini adalah preview saya tentang Part 1. Pertama, Anda sudah mendapatkan pengetahuan Echo of Throne. Dan juga Anda sudah berbicara dengan Jordyn di area Duvencruen dan mengambil quest Hidden Lion. Dan juga sudah selesai Hidden Lion ini. Dan kemudian mendapatkan quest Concentrate Downlight. Quest ini berhenti sehingga Anda mendapatkan item Concentrate Downlight. Dan lainnya, Anda sudah mendapatkan quest The Aged Lion. Dan di video sebelumnya, kita mulai sehingga Wild Cross The Tasteless Girl. Dan untuk mendapatkan item ini, Anda harus pergi ke Stonetail Horse Ranch di media region. Seperti yang Anda lihat, ini adalah Tariff. Dan di atas Tariff, Anda akan melihat Stonetail Horse Ranch. Dan Anda harus pergi ke seluruh area ini. Dan Anda akan menemukan beberapa tombstone. Dan di belakang tombstone ini, Anda dapat mendapatkan Wild Cross. Tapi terlihat, Wild Cross ini hanya dapat muncul jika 100% melakukan quest daily dari Gula. Ada beberapa quest yang 100 orang perlu melakukan. Untuk mengambilkan 10 ruangan medal. Anda dapat mendapatkan medal medal dengan melakukan racing. Dan setelah 100% di region Anda sudah melakukan quest daily ini. Wild Cross ini akan muncul di belakang tombstone. Jadi Anda hanya perlu berinteraksi dan berbicara. Dan kemudian Anda akan mendapatkan Wild Cross of Tasteless Girl. Sebenarnya saya mendapat Wild Cross of Tasteless Girl tanpa melakukan race. Karena di region saya, 100% sudah melakukan quest daily ini untuk racing. Dan semua orang bisa mengambil rose ini di setiap channel. Dan ini tidak akan terlihat. Anda bisa mencoba ke server Anda di region Anda. Dan terlihat, Anda hanya dapat mendapat Wild Cross of Tasteless Girl. Jika Anda sudah mengambil quest aged lion ini. Jika Anda tidak memiliki quest aged lion ini. Anda masih bisa berinteraksi dengan rose ini. Tetapi Anda tidak dapat mendapatkan Wild Cross of Tasteless Girl item. Seperti yang Anda lihat ini adalah clip saya. Ketika saya mencoba berinteraksi tanpa ada quest. Anda masih bisa berinteraksi tetapi Anda tidak dapat mendapatkan item. Tetapi rose ini akan terlihat. Jika Anda sudah melakukan kesalahan ini. Anda hanya perlu pergi ke Heidel Castile dan mengambil quest aged lion ini dari alchemy tool. Dan coba mengambil server untuk mendapatkan rose ini lagi. Dan hanya berinteraksi untuk mendapatkan item ini. Setelah itu Anda hanya perlu pergi ke warna arkemi stone ini lagi. Dan meletakkan bahan ini. Dan kemudian Anda selesai quest ini. Dan mendapatkan pengetahuan Kenolet, aged lion. Dan mengambil quest lain. Setelah itu Anda perlu meletakkan bahan ini lagi. Dan ini adalah hairband dari Ristrus Thief. Sebelum Anda mendapatkan item ini. Anda perlu pergi ke Heidel. Dan pastikan Anda meletakkan filter quest Anda. Sebelum Anda dapat mengambil quest hari ini. Dari NPC soldier ini. Cuma berbicara. Dan ambil quest di Heidel. Dan terlihat saja quest ini hanya muncul pada 8 p.m. sampai sekitar 1 p.m. Jadi pastikan Anda berhati-hati di area di Heidel pada saat exact. Dan di quest ini Anda perlu menemukan a Thief di rooftop. Dan Thief ini akan muncul pada sekitar 9.30 p.m. Dan hanya berinteraksi dengan Thief ini. Dan Anda selesai quest ini dan berhubung kembali lagi. Oke setelah Anda berhubung ke NPC ini. Anda selesai quest ini. Dan kemudian Anda perlu pergi ke Heidel kerch di sekitar area ini. Dan hanya pergi dan ambil jalan di sekitar area ini. Untuk mengembalai ke Rooftop ini. Oke hanya berhubung dan menunggu ruang. Dan jika Anda sudah melakukan quest hari ini. Anda bisa berinteraksi dengan Heiden Leder. Tetapi jika Anda tidak melakukan quest hari sebelumnya. A Thief ini Heiden Leder tidak akan muncul. Oke hanya berinteraksi dengan Leder ini. Dan mengembalai Rooftop ini. Oke setelah itu hanya berhubung sedikit. Dan Anda akan mendapatkan di atas Rooftop ini. Dan terlihat untuk mendapatkan item ini. Anda perlu menanggalkan quest Apear Key Remark. Jika Anda tidak memiliki quest itu. Interaksi ini tidak akan muncul. Oke jika Anda sudah mendapat quest. Anda akan melihat hairband Rooftop ini. Dan juga terlihat. Anda bisa mendapatkan interaksi hairband Rooftop ini. Hanya pada malam. Dari 10 PM hingga 7 AM. Anda bisa berinteraksi dengan environment ini. Oke hanya berinteraksi. Dan Anda akan mendapatkan item. Hairband Rooftop ini. Dan kemudian kembali ke alchemy tools. Di Heidel Castile. Untuk mengembalai item ini. Oke hanya mengembalai quest ini. Dan memberikan item. Dan Anda akan mendapatkan pengetahuan ini. Apear Key Remark. Dan mendapatkan quest Loyalty Fall. Dan Anda harus meletakkan bahan-bahannya. Dan Anda harus meletakkan bahan-bahannya. Dan setelah itu untuk mendapatkan item ini. Anda harus pergi ke area di sekitar Heidel. Seperti yang Anda lihat. Untuk membunuh beberapa rambut. Dan rambut ini hanya akan muncul pada malam. Seperti yang Anda lihat di sekitar area ini. Dan Anda akan mendapatkan rabbit Rooftop ini. Dan rambut ini agak sulit. Karena Anda tidak dapat melihat rambut ini dari jauh. Dan jika Anda menemukan, hanya membunuhnya. Dan seperti yang Anda lihat. Saya hanya mendapatkan wine ini. Dan setelah itu Anda harus pergi ke hal ini. Dan jauh ke pangkat ini. Dan jauh ke pangkat ini. Seperti yang Anda lihat. Saya sudah jauh ke pangkat ini. Dan jauh ke pangkat ini. Setelah itu hanya menggunakan wine ini. Dan Anda akan teleport ke platform hidup. Tapi jangan khawatir. Anda tidak perlu berjumpa ke platform lain. Hanya berinteraksi dengan platform ini. Piece of lifeless morning star. Dan terlihat. Interaksi ini hanya akan muncul jika Anda sudah mendapatkan quest Loyalty Fall. Yang saya menunjukkan sebelumnya. Dari alchemy tools di Heidel Castile. Jika Anda tidak memiliki quest ini. Dan Anda menggunakan wine ini. Anda masih bisa teleport ke platform hidup ini. Tetapi Anda tidak bisa berinteraksi dengan apa-apa. Dan untuk kembali, Anda perlu menggunakan map traveler. Saya sudah mencoba untuk menggunakan server. Dan seperti yang Anda lihat. Saya masih berada di platform hidup ini. Karena saya tidak memiliki quest ini sebelumnya. Dan juga Anda tidak bisa berjumpa ke mana-mana. Anda akan berada di platform ini. Bahkan Anda melakukan escape. Anda masih akan berada di platform ini. Jadi saya hanya menggunakan map traveler ini. untuk kembali ke Heidel. Oke. Jadi pastikan Anda melakukan quest ini dengan order. Dan setelah Anda mendapatkan item. Anda hanya kembali ke alchemy tools. Dan meletakkan bahan ini. Dan Anda sudah selesai quest ini. Dan mengambil quest lain. Jangan muda. Dan Anda perlu mencari bahan lain. Tears of the leaf. Jika Anda melihat video sebelumnya saya tentang guide ini. Part 1. Dan Anda melakukan yang saya menitakan di video sebelumnya. Anda akan mendapatkan wine grape-scented herbal ini. Anda hanya mencoba untuk memasak wine grape-scented herbal ini. Dengan air distil. Dan terlihat jika Anda gagal. Anda akan mendapatkan wine grape-scented herbal ini. Dan hanya mencoba lagi sampai Anda mendapatkan yang baru. Seperti Anda melihat saya mencoba beberapa kali. Dan masih belum mendapatkan item ini. Coba lagi sampai Anda berhasil. Tetapi jika Anda berhasil. Anda akan mendapatkan wine grape-scented herbal ini. Seperti Anda melihat ini adalah item grape-scented herbal. Setelah itu Anda perlu memasak lagi wine grape-scented herbal. Menggunakan air distil. Satu sedikit. Dan juga spirit leaf. Satu sedikit. Dan mulai memasak. Dan jika Anda gagal. Anda akan mendapatkan wine grape-scented herbal. Coba lagi sampai Anda berhasil. Dan jika Anda berhasil. Anda akan mendapatkan wine grape-scented herbal. Seperti Anda lihat ini adalah item grape-scented herbal. Ini adalah wine grape-scented herbal. Dan sekali lagi Anda perlu memasak lagi wine grape-scented herbal. Dengan 1 air distil. Dan juga 1 leaf spirit. Oke. Coba memasak. Jika Anda gagal. Anda akan mendapatkan wine grape-scented herbal. Coba lagi sampai Anda berhasil. Oke jika Anda berhasil. Anda akan mendapatkan wine grape-scented herbal. Seperti ini adalah item. Tears of Leaf. Oke setelah itu saja kembali ke Heidel Castile. Dan berikan item ini ke alchemy tools. Oke. Berikan item ini. Dan Anda selesai quest ini. Dan Anda akan mendapatkan Frosty Moonlight Dew of Dawn. Dan juga beberapa pengetahuan. Dan mengambil quest lain. Oke. Di quest ini Anda perlu menghantung. Lips of Women in Love. Sebenarnya jika Anda sudah menonton video sebelumnya saya. Sebelum guide part 1. Jika Anda sudah selesai yang saya menyebut. Anda akan mendapatkan lips of women in love. Jadi hanya menghantung item ini. Dan Anda selesai quest ini. Dan mengambil quest lain. Oke. Setelah itu Anda perlu menghantung Cloud of Romance. Untuk mendapatkan Cloud of Romance ini. Anda perlu pergi ke Arehazatown. Seperti yang Anda lihat ini adalah region Valencia. Dan seperti yang Anda lihat ini adalah region Valencia. Dan area Haze town ini adalah area di tengah dunia ini. Seperti yang Anda lihat ini adalah area Haze town. Dan Anda perlu menghantung item ini. Seperti yang Anda lihat saya di area Haze town sekarang. Dan saya rekomendasikan Anda menggunakan Elephant ini. Jika Anda mempunyai wagon lain. Saya tidak rekomendasikan wagon untuk trading ini. Karena seperti yang Anda lihat saya mencoba menggunakan Peridot wagon saya. Yang dapat menghantungannya untuk menghantungan trading saya. Seperti yang Anda lihat Peridot wagon ini bisa menghantungannya. Tetapi ketika Anda mencapai desert ini. Seperti yang Anda lihat ini menjadi sangat lambat. Dan saya tidak menghantungan wagon. Saya hanya menghantung Anda menggunakan Elephant ini. Seperti yang Anda lihat dia lebih cepat daripada wagon saya. Jika Anda sudah menghantungan wagon ini. Seperti yang Anda lihat ini. Seperti yang Anda lihat ini. Seperti yang Anda mencapai Valencia City. Dan ini sedikit frustasi. Jadi lebih baik Anda menggunakan Elephant ini. Dan setelah Anda mendapatkan Elephant ini. Seperti yang Anda lihat ini adalah Trade Manager di area Haze town. Seperti yang Anda lihat ini adalah Trade Manager di area Haze town. Surondula. Anda hanya perlu menghantungan ini. Palm Forest Boy Collection. Anda bisa mendapatkan 12 item per server. Oke. Just buy all di Elephant Anda. Per cash all. Setelah Elephant Anda mendapatkan semua item ini. Anda hanya perlu pergi ke Valencia City. Oke. Saya akan lebih cepat di video ini. And go meet Burrita. Trade Manager di Valencia City. As you see. Around this area. Oke. Just go. Oke. After you arrive at Burrita. Just sell this item. But be noticed. Don't bargain this item. Because many people confirm. Get this item. Without bargaining. Oke. Just sell. Okay. After you sell. You just need to see on your inventory. If you lucky. You will got this cloud of romance. But if you didn't got lucky. You just need to repeat. To go to Arehaza town. And buy again. And trade again. To this NPC. Burrita Alon. Actually I do this trade twice. As you see. In same server. I already got out of stock. For this item. Palm forest boy collection. If you already got this out of stock. You just need to change server. To another server. And then just stock again. To this NPC. And as you see. This stock already replenish. So you just need to buy again. And pure cash all. And just go back to Valencia city again. To sell this item. At this NPC. Burrita. And if you lucky. You will got this cloud of romance. After that. Just go back. To this alchemy stone. At Heidel Castile. And throw this ingredient. Cloud of romance. And after that. You just finish this quest. And take another quest. And as you see. Next item. You need to get. Breezy of the quiet lands. To get this item. You just need to fishing. Around Kama Sylvia region. As you see. This is Grana city. And you need to fishing. Around this lake of Flondor. As you see. Around this area. Near this NPC Roland. As you see in this area. Actually. I'm at this area. Okay. Just fishing. And try your luck. To get this item. And this is Beat RNG. So I suggest you. To do this fishing. Overnight. Okay. Overview for this progress. From official website. We already finished. This section 1. To hand over. This wild cross of testless girl. And also section 2. Hair band of the righteous thief. And also section 3. To hand over. This piece of lifeless morning star. And section 4. To hand over. This tears of leaf. And section 5. To hand over. This leaves of women in love. Section 6. To hand over. This cloud of romance. And the last. Until section 7. We need try our luck. To fish this breezy. Of the quiet land. And until I record this video. All people in this world. Still progress. Until this stage. So I will make another guide. In future. For finish this quest. Just stay tuned in my channel. If you like this video. You can like and subscribe to my channel. For another guide and update. Thank you for watching. See you next time.